Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya kembali membongkar jaringan narkoba antar napi di Lembaga Pemasyarakatan di daerah Jawa Barat. Satu dari sepuluh anggota jaringan narkoba tewas ditembak karena berusaha melawan polisi. Subdit 1 Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya kembali menindak tegas bandar yang kerap menyuplai narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sabtu malam seorang bandar narkoba tewas ditembak di daerah Cakung, Jakarta Timur karena berusaha melawan petugas dengan senjata api rakitan. TR adalah bandar narkoba yang memiliki jaringan antar lapas di daerah Jawa Barat. Dari tangan para tersangka petugas menyita sejumlah barang bukti yakni sabu 3,2 kg, ganja 10 kg, senjata api rakitan jenis revolver berserta 6 butir peluru, 263 butir ekstasi dan belasan unit telpon genggam. Tiga orang pelaku dengan berhasil mengamalkan beberapa barang bukti narkotika yang ada, sementara itu lanjut dikembangkan oleh anggota. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, sembilan tersangka dijebloskan ke dalam tahanan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangpati, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!